assalamualaikum hai hai YouTube balik lagi di channel YouTube aku Hai semuanya di video aku kali ini aku akan share resep biustik yang super simple banget ala-ala kampung stick gitu langsung aja begini untuk stepnya disini aku marinasi dulu untuk dagingnya dengan sejumput garam kemudian merica bubuk kemudian ada saus tiram kemudian ada aku pakai barbecue sauce kemudian tinggal diaduk aduk-aduk aja dan nanti ditunggu minimal 15 menit supaya bumbunya meresap untuk takaran selengkapnya teman-teman bisa cek di deskripsi ya Nah ini aku mau siapin untuk sayur-sayur pelengkapnya disini aku mau rebus dulu aku pakai wortel dan juga buncis ya sayurannya tapi sebelum direbus aku bumbuin sama sedikit garam dan gula supaya nanti sayurannya itu warnanya tetap cantik dan juga ada sedikit rasanya gitu untuk merebusnya enggak usah terlalu matang-matang supaya lebih crunchy gitu sayurannya Hai nah disini untuk kentangnya bisa pakai kentang goreng biasa tapi disini aku mau bikin potato wedges jadi kentangnya enggak usah dikupas ya karena kentangnya enggak dikupas jadi nyucinya harus bener-bener besi ya kemudian disini aku siapin minyak goreng dan tinggal digoreng aja untuk kentangnya kalau mau lebih sehat bisa di air fryer atau bisa di oven untuk potato wedgesnya Hai selanjutnya disini aku pecahin satu butir telur dan dikocok-kocok seperti ini kemudian disini aku menggunakan tepung serbaguna atau tepung bumbu gitu Nah kita keluarin lagi daging yang udah dimarinasi tadi dan tinggal di layar-layarin aja ke tepung dan juga telur semakin tebel jadi semakin crunchy gitu biasanya kalau yang di penjual-penjual gitu kan dagingnya cuman sedikit tapi adoran tepung itu tebel banget ya sesuai selera lah kalian suka yang tepungnya tebel atau yang dagingnya yang tebel lanjut ini seperti ini teksturnya bergidil bergidil gini tinggal kita goreng aja sampai kecoklatan pakai apinya yang kecil aja supaya bisa mateng sampai ke daging dagingnya tinggal kita plating aja potato wedges yang tadi udah digoreng sama sayur-sayurannya yang udah direbus tadi buncis dan juga wortelnya ditata biar ala-ala cafe gitu Nah yang terakhir ini adalah ada beef sticknya dan ini aku kasih saus barbecue lagi teman-teman bisa pakai mushroom sauce ataupun black pepper terserah ya tapi disini aku gak ribet jadi pakai barbecue sauce aja dan terakhir aku taburin pakai oregano sedikit supaya lebih harum tentangnya dan ini dia beef stick crispy ala anak kos semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh